Dari ke informasi yang selanjutnya, banyak cara yang dapat dilakukan untuk berbagi dengan sesama. Salah satunya adalah dengan menggelar bazar untuk charity. Hal ini yang dilakukan oleh Regina Ivanova beberapa waktu lalu. Dan hasil dari bazarnya itu akan disumbangkan untuk sebuah yayasan yatim piatu. Aksi sosial bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya seperti yang dilakukan Regina Ivanova beberapa waktu lalu. Penyanyi lulusan salah satu ajang pencarian bakat itu terlihat menggelar Gerard Shell yang sebagian hasilnya akan disisikan untuk kegiatan charity. Hai good people, ketemu lagi sama saya Regina Ivanova. Dan kali ini kita lagi ada di sebuah mall di kawasan selatan Jakarta. Hari ini kegiatan saya adalah garage sale. Dan sebagian dari hasil penjualan saya pada garage sale ini akan disumbangkan untuk sebuah yayasan yatim piatu. Jadi barang-barang yang saya jual ada beberapa baju-baju yang pernah saya pakai untuk show. Ada makeup-makeup yang nggak pernah saya pakai. Juga ada beberapa titipan dari teman-teman aku. Ada makeup, ada aksesoris juga. Terus ada sepatu-sepatu juga. Kayak gitu jadi banyak pilihan. Tutupnya gimana? Lihat. Kayak yang disini ini ada beberapa baju yang pernah aku pakai show. Kayak ini. Aduh mati. Dia pernah aku pakai nyanyi di beberapa acara off-air dan acara on-air. Aku pernah pakai satu kali. Jadi beberapa titipan dari teman-teman aku juga. Kayak dress-dress ini. Titipan dari temanku. Ini titipan dari teman aku juga. Masuk kayak pocket bag-pocket bag dengan holdernya. Ini juga titipan dari teman-teman aku juga. Terus apalagi ya ada sepatu-sepatu juga di bawah sini. Yang kakinya gede-gede udah pasti kaki saya. Ada juga. Kenapa aku jual? Karena aku suka modelnya. Tapi sebenarnya itu bukan size kaki aku. Jadi aku paksain beli. Jadi pas cuma jalan kayak 15-10 menit. Enak gitu. Pernah seharian aku pakai kakiku melepuh-melepuh. Sampai kayak ada airnya gitu di dalamnya. Karena aku paksain muat. Beberapa baju-bajunya pernah aku pakai jaman-jaman ngafe. Dulu juga kayak gini-gini. Karena udah. Dan badan aku juga pun sudah sangat mengembang sekarang. Jadi aku jualin aja. Kayak gini-gini sih. Ada lejing-lejing. Terus ada ini kayak makeup-makeup stuff. Ini juga titipan dari teman-teman aku juga. Lalu berapa ya kisaran harga berbagai produk di store Garret Shell Regina? Sebenarnya sih kalau dibilang mahal enggak lah. Karena kita kan judul aja udah Garret Shell ya kan. Jadi kita enggak. Enggak apa namanya. Enggak yang bikin benar-benar mahal-mahal banget. Sebenarnya kalau ngeliat harga yang di sini sama harga yang di counter sudah jauh sangat berbeda sekali gitu. Jadi mungkin keuntungan dari si pembelinya adalah ini kan ada nilai sejarahnya buat saya. Kayak gitu-gitu. Jadi mungkin itu yang enggak bisa dibeli di toko kan. Kayak gitu. Terus apalagi ya. Itu sih paling jadi untung enggak untung aku sih seneng-seneng aja gitu. Dan harganya menurut aku masih sangat masuk di akal. Bagi seorang Regina soal menyanyi dan menguasai stage memang tidak perlu diragukan lagi. Tapi jika bicara perihal berdagang, penyanyi berusia 28 tahun itu memang sama sekali tidak memiliki basic dan pengalaman. Meski begitu, Regina tetap saja mempersiapkan Garret Shell-nya kali ini dengan sangat matang selayaknya profesional. Cara ngedagangnya yang biasa-biasa aja. Kayak kalau kita ke mall-mall gimana sih? Silahkan kakak, dilihat dulu kakak. Biasalah kayak gitu-gitu. Tapi memang enggak ada naluri dagang kali ya. Jadi ya itu doang misalnya yaudah itu aja. Iya paling, ya kalau persiapan sih pasti ada persiapan. Karena kan ini kan masang-masangin label harga itu kan persiapan banget juga. Terus nge-list apa yang udah aku taruh. Maksudnya apa yang aku jual, barangnya itu berbentuk apa, semua harus aku list. Tetapkan. Kan enggak mungkin aku cuma kayak, ini segini deh, ini segini. Terus aku enggak punya catatan, enggak lah. Jadi aku bikin bond juga. Jadi ya harus benar-benar di detail sih. Jadi enggak, enggak. Kesannya mungkin kelihatannya kayaknya biasa dan kayak enggak ada persiapan. Tapi sebenarnya persiapannya lumayan ribet lah.